Tentukan rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat atau yang biasa disebut sebagai X1 kurang X2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ada sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menyusun selisih dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Rumus itu adalah rumus ABC. Kita sudah mengenal bahwa rumus ABC digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu untuk mencari akar-akarnya. Nah, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Bagian inilah yang biasa kita kenal sebagai diskriminan atau D. Lambangnya huruf D besar. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita lanjutkan. Lambang plus minus bermakna penyelesaian atau akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat itu akan terbagi 2. Bagian yang ditambah dan bagian yang dikurang. Sebalik, kita pisahkan penyelesaian pertama atau X1 adalah min B ditambah akar diskriminan per 2A. Bagian kedua penyelesaiannya disebut X2 sama dengan min B minus akar diskriminan per 2A. Nah, sekarang agar tercapai tujuannya, menentukan rumus selisih akar-akar ini, keduanya kita selisihkan. Kita selisihkan ya, kalau selisihkan ini bisa berarti X1 kurang X2 atau X2 kurang X1, ya kan? Karena ini ada positifnya, maka kita coba X1 yang dikurangi X2. X1 kurang X2 sama dengan min B ditambah akar D per 2A dikurang min B dikurang akar D per 2A. Selanjutnya, kita sengaja semakan penyebutnya, sehingga yang bagian ini, yang sensitif ya, min ketemu min B adalah plus B. Min ketemu min akar D adalah plus akar D. Langsung terlihat ada yang habis ya, yaitu B-nya, menjadi 2 akar D per 2A, coret atas bawah 2, diperoleh rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat, yaitu akar D per A. Di samping itu, selain kita mengingat kembali jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min B per A, dan hasil kalinya adalah C per A, maka selisih akar-akar dapat juga dimodifikasi sebagai berikut. Oke, selesai.